Jeruknya tinggal kita peras, ini sudah ada yang sudah saya peras sebagian ya. Nah tuh, ini jusnya banyak sekali. Nah Ibu Mas, ini kan kita mainnya pakai jeruk-jeruk. Terus pakai gula-gula yang manis. Saya juga jadi terinspirasi untuk memasak kue. Kue, kun kue ya. Iya, dari tepung kun kue, terus kita pakai jus jeruk. Jeruknya yang saya pilih adalah jeruk mandarin. Sebetulnya pakai jeruk yang lain juga bisa ya, kalau pemirsa mau atau jus jeruk yang sudah siap pakai. Jadi ini caranya mudah. Jeruknya tinggal kita peras. Ini sudah ada yang sudah saya peras sebagian ya. Nah tuh, ini jusnya banyak sekali. Tinggal kita peras seperti ini. Bahan-bahan lainnya gula pasir. Gula pasirnya 50 gram. Dan ini tepung bungkus. Setengah bungkus yaitu 60 gram. Jadi 60 gram tepung bungkus. Kita campurkan dengan gula pasir. Ini biar dia tidak menggumpal. Kalau sudah tercampur rata seperti ini. Kita tuang ke dalam saucepan. Tinggal dimasukkan ke sini. Kasih sedikit garam. Walaupun ini kan semua manis-manis. Tetap kita perlu garam sedikit. Untuk rasa. Terus jus jeruknya 500 cc. Kita campurkan semua. Saya kasih susu kental manis. Mulai dari roti, teh, pokoknya minuman. Kue-kue waktu saya kecil selalu saya tambahkan susu kental manis ya. Untuk buah-buahan kelingnya. Berhubung di depan saya nih. Ada sonco. Sonco. Ada sonco dan ada kalua kita pakai. Nah ini saya potong-potong. Enggak saya potong terlalu kecil. Karena kita kan mau agak sedikit beda ya. Dari kalau biji delima. Atau dari sukade. Ini kita tetap nunggu sampai mendidih. Tapi kalau dia sudah mulai mengental. Saya ganti aduknya pakai sendok karet. Biar bawahnya nanti dia nggak gosong. Kita kasih kismis. Ini kismisnya 50 gram. Saya tambahkan. Diaduk. Kalau dia sudah mengental seperti ini. Langsung kita matikan apinya. Baru kita masukkan kalua dan sonco. Ini yang saya potong. Dan sekarang sonco. Ini tinggal kita aduk rata. Seperti ini. Ini saya pindahkan ya. Nah mumpung dia masih panas. Ini harus kita cetak atau kita bentuk. Nah ini caranya. Tinggal kita ambil satu lembar plastik. Kita taruh di tengah. Seperti ini. Oke terus kita lipat. Nah. Kita lipat seperti ini. Kalau plastiknya kepanjangan nggak apa-apa. Tinggal digunting. Terus yang satu laginya. Kita lipat juga seperti ini. Tuh. Ya bisa Ibu? Bisa. Oke. Mudah kan Ibu cara membuatnya. Ini tinggal kita susun di piring ya. Seperti ini. Biar orang tahu ini jenis apa ya. Jadi mau saya potongin jeruk di sampingnya. Yang terakhir. Kita kasih lagi nih. Socho nya. Apa soncho nya? Soncho ya. Jadi orang bisa tahu juga. Itu sebetulnya. Soncho loh. Bukan sukade. Ya. Ready. This is it. Ahungkoy jeruk ala Shepera Queen dan Bu Imas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.